Intro Selamat siang Dulur JSN Saat ini pada hari Senin 8 April 2024 Tepatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat Saya sedang bertugas berada di gerbang tol Colomadu Jalan Tol Ruas Solongawi Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini merupakan Hamin 2 Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 Kami melaporkan untuk pantauan situasi dan kondisi terkini Arus lalu lintas di gerbang tol Colomadu terpantau rame dan lancar Serta puncak arus mudik diperkirakan sudah terjadi hari Minggu kemarin Berdasarkan data yang kami peroleh dari PDJSN Untuk kendaraan yang melaju di gerbang tol Colomadu Pada hari Minggu 7 April 2024 Mencapai 20.677 kendaraan Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya Yakni sekitar 6.436 kendaraan Perlu diketahui bahwa gerbang tol Colomadu Merupakan akses bagi para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik ke Yogyakarta Dimana dengan telah dibukanya jalan tol fungsional Jogja Solo Sejak 5 April lalu Mampu menarik perhatian para pengguna jalan Untuk melewati jalan tol fungsional ini Kami menghimbau kepada Dulur JSN untuk selalu berhati-hati Dalam berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas Serta perhatikan batas kecepatan maksimal Dan jangan lupa ikuti arahan dari pedugas yang ada di lapangan Informasi lalu lintas terkini juga dapat Dulur JSN akses Melalui One Call Center kami di 14080 Dan aplikasi Travoy Demikian yang dapat kami laporkan Saya Mung Ad Mojo Melaporkan dari Gerbang Tol Colomadu Karanganyar Terima kasih telah menonton!